Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Saya Alia Syafira dengan NIM 180703010 Nah video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi Nah video ini saya akan membahas tentang driver continuum concept Nah yang pertama itu pengertian dari sungai Nah sungai itu merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir Nah kemudian air sungai ini dia berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang mana sebagian kecilnya menguap dan sebagian besarnya mengalir hingga ke sungai Jadi dapat dikatakan sungai ini berfungsi untuk menampung curah hujan dan mengalirkannya ke laut Kemudian ada tipe-tipe sungai berdasarkan jumlah airnya Yang pertama itu dia ada sungai permanen Yang mana sungai permanen ini yaitu sungai yang kapasitas airnya itu sepanjang tahun relatif tetap Contohnya itu yaitu sungai Kapuas dan lain-lain Kemudian ada sungai periodik Sungai ini pada umumnya hujan airnya banyak Sedangkan pada musim kemarau airnya itu sedikit Kemudian ada sungai intermittent atau sungai episodik Yang mana sungai ini dia mengalirkan airnya pada musim penghujanan Sedangkan pada musim kemarau airnya kering Kemudian ada karakteristik sungai Yang pertama itu yaitu jatuh mengalir searah Yang kedua kederasan aliran seringkali berfluktuasi atau naik turun Yang ketiga dasar sungai dan tepian tidak stabil Kemudian bentuknya memanjang Yang kelima relatif dangkal Kemudian yang keenam biota beradaptasi dengan aliran searah Kemudian yang ketujuh kekuruhan konsentrasi oksigen pertukaran nutrien lebih besar Nah kemudian itu yaitu ada diagram konseptual kontinum sungai Yang mana kontribusi awal energi untuk aliran bulu adalah Daun dan bahan organik partikulat kasar atau sepum Lainnya dari tanaman riparian Sebagian besar ikan di hulu sungai membutuhkan air yang sejuk dan oksigen dengan baik Kemudian ada tentang driver kontinum konsep Yang mana kekuatan fisik berubah secara bertahap di sepanjang sungai Yang memiliki ketinggian, kemiringan, suhu dan nutrisi, kecepatan, kedalaman, kekeruhan dan sedimen dan lain-lain Kemudian ada jenis bahan organik Nah ada pun bahan organik partikulat yaitu ada empat Ada sepum, ada fpum, kemudian ada yupum dan ada dom Nah yang pertama itu ada sepum Yang mana sepum ini yaitu bahan organik partikulat kasar, bahan kayu dan daun Kemudian yang fpum, dia ini partikulat halus, fragment daun, kotoran invertebrata dan endapan organik Kemudian ada yupum, yang mana fragment yang lebih kecil Kemudian ada dom, yaitu bahan organik terlarut Yang terlarut dari daun, akar, organisme yang membusuk dan sumber dari tanah lainnya Nah kemudian ada kelompok tropik organisme komunitas sungai Dia yaitu ada 5, ada autotrop, ada mikroorganisme, ada grazer, ada kolektor dan ada predator Berarti ada 5 Yang pertama itu ada autotrop, contohnya itu makropiota, alga penempel atau perifiton dan pelangton Kemudian ada mikroorganisme, contohnya yaitu bakteri dari jamur atau fungi Kemudian ada grazer, yang mana dia itu pemakan agar, menempel atau pencabik Kemudian ada kolektor atau pengumpul, yaitu pemakan partikel-partikel halus, destritivor Kemudian ada predator, yaitu dia pemangsa hewan lain Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya moaf Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!